Kera gigi adalah suatu perawatan pada gigi dan mulut yang bertujuan untuk menghilangkan kera gigi. Kera gigi adalah suatu penumpukan plak atau isang makanan pada penumpukan gigi yang sudah bergeras, berwarna kuning, kecoklatan. Kera gigi apabila tidak dibersihkan akan menimbulkan peradaan pada gusi sehingga gusi akan berdarah dan menimbulkan bonggung. Pada keadaan yang lebih serius maka kera gigi akan menimbulkan gangguan pada perlakatan jaringan penyaga gigi sehingga gigi menjadi kuyang dan pas. Alat dan bahan Kita menggunakan sikat gigi dan pasta gigi yang baik. Sikat gigi sebaiknya diganti satu bulan sekali. Kemudian pasta gigi. Kita gunakan pasta gigi yang mengandung kloraitan. Yang kedua adalah waktu dan lama penyikatan gigi. Penyikatan gigi itu minimal dua kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Dan yang ketiga adalah caranya. Cara menyikat gigi memegang peranan penting dalam keberhasilan penyikatan gigi. Dimulai dari gigi kanan belakang, yaitu dalam gerakan untuk gigi atas, dari gusi ke atas, dari gusi ke bawah, untuk gigi bawah, dari gusi ke atas. Terus sampai tujuh kali gerakan. Kemudian kita beralih ke bagian gigi sebelah kiri. Sama gerakannya, untuk gigi atas, dari atas ke bawah, untuk gigi bawah, dari bawah ke atas, gerakannya dari arah gusi ke gigi. Gigi atas, dari atas ke bawah, untuk gigi bawah, dari bawah ke atas, sebanyak tujuh kali gerakan. Kemudian setelah permukaan luar selesai, kita mulai ke bagian atas. Untuk bagian atas, kita mulai bagian dalam, yaitu dengan gerakan mencungkil, gerakan permukaan dalam dengan gerakan mencungkil, bagian kanan belakang, kemudian bagian belakang kiri, kemudian ke bagian depan, jangan lupa untuk bagian depan, kemudian permukaan kunyanya, untuk permukaan kunyanya, satu arah ke depan, tujuh kali gerakan. Kemudian setelah selesai bagian atas, kita lanjut ke bagian bawah, sama di bagian kanan belakang, dengan gerakan mencungkil, kemudian belakang kiri, dengan gerakan mencungkil, kemudian maju ke bagian depan. Bagian depan ini yang sering banyak terlewatkan, kemudian setelah itu, maju ke bagian sisi pengunyahan kita, bagian sisi pengunyahan, dan gerakan maju ke depan, satu arah ke depan. Nah, begitu selesai kemur-kemur. Jadi, setiap bagian itu disikat sebanyak tujuh kali gerakan, dan minimal peningkatan gigi itu kurang lebih baik. Semoga benar-benar. Dici atau pemutihan gigi adalah suatu perawatan pada gigi yang bertujuan untuk mengubah warna gigi menjadi lebih putih, dengan menggunakan bahan pemutih gigi yang terbilang aman untuk pasien. Dici atau pemutihan gigi ini, berpaksud prosedur yang berlangsung selama kurang lebih satu jam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!